Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya ya, berjumpa kembali dengan Mudirajo di Padepoan Mudirajo Kita mulai dengan, bukan ngopi dulu tapi dengan hot chocolate dulu Bismillahirrahmanirrahim Ngopinya udah ya, tadi pagi ini sekarang lepas isya Hujan, udah hujannya udah grimis, kalau tadi hujannya cukup besar ya Sekarang udah hujannya grimis, enak hot chocolate Sebenernya bisa juga ngopi, tadi saya pilihannya mau kopi atau hot chocolate Kopi hot chocolate, kali ini hot chocolate ya Hot chocolate juga enak, kebetulan ini rasanya dari Cadbury ya Enak, mari kita bahas hal satu persatu Saya ingin bahas satu tentang ini aja ya Buku Zero Tuan Jadi tadi malam saya ikut membahas buku tentang Zero Tuan ini di acara Bedah Buku Bisnis Bedah Buku Bisnis yang ke-81 kalau tidak salah tadi malam Nanti tautannya atau linknya akan saya tambahkan di bagian keterangan dari video ini ya Jadi kalau anda pengen lihat komplitnya ada di sana Bukunya dibahas oleh Pak Buntoro, saya menjadi guestnya Ini sekarang saya akan bahas bagian dari saya aja Tapi lebih menarik di sana Dan nanti di sana juga saya cerita hal yang sama Ini cuma bagian saya yang akan saya ceritakan di sini Nah, buku Zero One ini dikalang oleh Peter Thiel Peter Thiel ini salah satu orang yang cukup menarik di dunia startup Nanti saya akan cerita tentang Peter Thielnya Singkatnya dia adalah salah satu pendiri atau co-founder dari Paypal Nah, bukunya ini menarik ya Karena buku ini sering dianggap sebagai salah satu buku yang wajib dibaca Untuk kalau kita ingin mengembangkan sebuah perusahaan rintisan atau startup gitu ya Nah, ini subtitlenya aja judulnya juga Notes on Startups or How to Build the Future Zero Tuan Oke, nah inti dasar atau konsep dasar dari si buku ini itu adalah satu layar ini ya Tentu saja ada banyak cerita atau banyak key insight gitu ya Masukan-masukan yang bisa Anda peroleh dari buku ini Cuma saya akan fokus di dalam buku ini Yang saya ambil ceritanya hanya ini aja Baik, kalau kita lihat ya Kalau kita mengembangkan sebuah perusahaan Biasanya itu kalau kita membuat satu perusahaan Kita melihat, oh di sana ada orang jualan ayam geprek Terus kita jualan ayam geprek gitu ya Kemudian kita buat satu warung Warung kedua, warung ketiga, warung keempat Nah, itu disebutnya one to end Jadi mulai dari satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh Sampai kita mungkin punya seratus cabang misalnya Seratus cabang kedai ayam geprek kita Nah, itu one to end Nah, itu ya Atau kalau kita membuat sebuah perusahaan lagi Misalnya saya ingin membuat perusahaan untuk membuat hijab Sudah tahu ada perusahaan lain yang sudah membuat hijab Bukan hanya satu, dua, tiga, empat, lima, puluh, tujuh, 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 tiga kali ya Nah, saya mungkin yang ke-73 membuat itu ya Nah, itu juga one to end Sementara kalau yang ke atas itu ya Sumber ke kanan ini digambarkan seperti itu Sumber ke atas ini zero to one Adalah perusahaan yang tadinya belum ada Sekarang menjadi ada Nah, Peter Thiel itu mengatakan begini Orang-orang yang sukses secara besar sekali gitu ya Itu adalah orang yang menuju di sini Jadi zero to one Jadi perusahaan yang ada Perusahaan yang tidak ada menjadi ada Jadi the next Bill Gates gitu ya Bill Gates selanjutnya tidak akan membuat operating system Atau sistem operasi Karena sudah ada Windows Ngapain juga buat yang lain Sebenarnya sudah ada Windows Ada Mac OS Ada Linux Ada Android Dan seterusnya gitu ya Tapi intinya adalah Sudah ada Windows Sudah ada Microsoft Ngapain lagi buat kayak gitu Kita tidak akan menjadi the next Microsoft Karena sudah ada Microsoft Sama juga kalau search engine sudah ada Google Ngapain buat search engine Kita buat media sosial sudah ada Facebook Sudah ada Mark Zuckerberg ya Di situ Apalagi Nggak tahu nih Mobil listrik sudah ada Tesla Ya ngapain juga di situ Buat lagi Jadi itu Kalau yang tadi Yang ke kanan Itu one to end Itu sebenarnya adalah replikasi Ya replikasi Yang sudah ada Kita mulai kita Replikasi 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 Kita buat kantor cabangnya Atau restoran cabang kita Di kota di Indonesia Bahkan juga kita buat Restoran ya Cabangnya di Singapura Malaysia Hongkong Dan seterusnya ya Bahkan sampai Amerika Globalisasi Nah itu one to end Itu one to end Ya Dan biasanya temanya di situ adalah kompetisi Ya saya membuat Restoran kompetisi dengan restoran yang lain Karena sudah ada sebelumnya Jadi yang kami misalnya Yang restoran yang ke-15 di situ Berarti saya akan kompetisi dengan 14 restoran yang lain Sifatnya kompetisi Nah si Peter Thiel mengatakan Jangan Kalau buat perusahaan itu Cita-citanya monopoli Maksudnya monopoli itu Bukan dalam artian jelek ya Kalau orang monopoli itu kan Sebetulnya Di kepala kita itu jelek ya Monopoli orang lain Nggak boleh kompetisi Segala macam Bukan Maksudnya Monopoli ini adalah Menguasai pasar Atau market leaders Boleh juga lah Dibilang gitu ya Monopoli itu di situ Pada kenyataan ini memang Biasanya Dalam satu industri itu Duopoli ya Ada dua perusahaan yang besar Yang ketiga biasanya jauh tertinggal Misalnya di industri mobil apa ya Apa ya Industri mobil itu ya Toyota Motor ya Motor apa Honda Apa Yamaha Kemudian yang jauh di belakang itu Suzuki Suzuki mungkin ketiga gitu ya Tapi pertama Ya Honda dan Yamaha aja gitu ya Misalnya yang satu penjualannya Satu juta Satu lagi sembilan ratus Yang satu lagi Lima puluh ribu Dia jauh banget gitu Jadi dua Biasanya dua poli Nggak monopoli amat ya Tapi ini untuk menunjukkan sebetulnya Bahwa kalau Anda membuat perusahaan itu Bercita-citalah Menjadi perusahaan yang terbesar Jadi monopoli Bahkan Pendapat si Peter Thiel ini Diplesetkan gitu Di tempat lain Disebutkan Competitions are for losers gitu ya Peter Thiel sendiri ketawa Dan dia meng-acknowledge ini juga Di tempat lain itu dikatakan bahwa Competitions are for losers Jadi jangan cari kompetisi Itu ada buku lain yang menceritakan bahwa Kalau kita masuk industri yang sudah ada itu Red Ocean ya Udah berdarah-darah gitu Ngapain juga kita Bernang di Satu daerah yang banyak kompetisi Dia bilang kalau mau buat kompetisi Ya buat aja restoran di Chicago Kalau kita juga sama di Indonesia ini Kalau di Bandung ini buat kalau mau kompetisi Ya buat aja mie baso gitu ya Dimana-mana ada mie baso gitu ya Kompetisi ya Kalau Anda buat perusahaan Cita-cita adalah monopoli Nah kalau tadi Replikasi itu adalah Sesuatu yang kita ingin lakukan ya Kita sudah tahu kita lakukan Nah kalau zero to one Itu biasanya cirinya itu inovasi Karena dari tidak ada menjadi ada Maka inovasi Pada saat sekarang inovasi itu Selalu diasosiasikan dengan teknologi Biasanya memang Inovasi teknologi Jadi dulunya tidak ada teknologinya ini Menggunakan teknologi sehingga menjadi Lebih hebat lagi Dan kalau sekarang lebih spesifik lagi Teknologi yang terkait dengan IT ya Teknologi informasi Tapi seharusnya ini teknologi tidak terkait dengan itu Karena ada lagi teknologi Apa ya Kalau kuantum masih ya mungkin dekat-dekatan juga Biotechnology contohnya ya Itu inovasi teknologi juga Jadi zero to one itu Inovasi ciri khasnya Inovasi teknologi ya Kita bisa bicarakan juga Apa itu inovasi Apa itu invention Dan seterusnya Tapi zero to one ya Ini cirinya adalah sebegitu Inovasi teknologi itu Maksudnya bukan dalam produknya aja Tapi dalam hal Producingnya juga Dalam hal menghasilkan Produknya bisa menggunakan teknologi Misalnya ada jualan makanan gitu ya Tapi di belakangnya itu ada pakai teknologi Liquid nitrogen gitu misalnya Atau Anda membuat pakaian gitu ya Pakaian ya Fashion Tapi di bawahnya pakai laser cutting misalnya gitu ya Itu inovasi teknologi di dalamnya Kenapa demikian? Misalnya supaya Wah ketelitian yang luar biasa Production yang bisa Lebih cepat dan seterusnya Tapi pada prinsinya adalah Inovasi teknologi Di situ ya Nah Berarti kalau satu tuh end tadi Maka prosesnya tuh harus Dapat diulang ya Reputable Ada rumusnya Nah sementara zero to one tuh gak ada Gak ada rumusnya Dulu waktu si Bill Gates buat perusahaan Gak ada rumusnya Dia gak bisa niru yang lain Karena gak ada Yang lain-lain juga demikian ya Dia mau buat sebuah perusahaan Yang perusahaan tadi tuh gak ada contohnya Jadi ini lebih kalah Kalau zero to one itu lebih kalah arts ya Meskipun ada ilmu-ilmu yang bisa dicontek Dari tempat lain Tetapi ini Sebagian besar memang ada faktor artnya Ada faktor seninya Ada faktor ngarangnya Ya no formula Kalau kita Reputable tadi ya Itu kan harusnya Yang kedua Yang ketiga bisa diulang Nah itu sains ya Sainsnya bisa diulang Jadi One to end tuh lebih ke arah Condong ke arah sains ya Bahwa kita ada Oh iya kita ulang Kalau saya membuat Sebuah Warung Maka di warung yang kedua kayak gitu Warung ketiga kayak gitu ya Warung keempat kayak gitu Kenapa kayak gitu Nah karena Itu bisa menghemat biaya Produksi costnya bisa Lebih murah Mendapatkan customer lebih banyak Dan seterusnya gitu ya Nah Tentu saja ini pilihan di anda ya Anda mau zero to one Atau One to end Itu di anda gitu Kemudian Peter Thiel juga cerita Tentang histori-historinya Kalau dulu Awal-awalnya tuh Perusahaan tuh lari ke zero to one ya Sampai akhirnya Susah lah berkompetisi lagi Maka Maaf sorry Kebalik ya Dulu-dulu perusahaan tuh One to end ya Nambahin Buat lagi Buat lagi Kemudian misalnya ditemukan Pabrik mobil gitu ya Maka larinya ke atas lagi ya Inovasi teknologi gitu Sekarang ini Agak sedikit stagnan gitu ya Agak sedikit stagnan gitu ya Di zero to one ya gitu ya Karena kita Inovasi-inovasi teknologi ini sekarang Agak sedikit stagnan ya Banyakan di teknologi IT Tapi di luar itu kurang ya Yang saya tadi cerita Biotehnologi Nanotehnologi Itu belum menjadikan perusahaan-perusahaan Yang sekarang banyak di luar sana gitu ya Tapi itu yang perlu kita cermati ya Untuk zero to one Jadi kalau Anda ingin sukses besar Maka targetlah zero to one Jangan nyontek perusahaan yang udah ada Tapi bermimpilah untuk mencari perusahaan yang belum ada Gitu ya Itu yang menurut saya konsep dasar dari zero to one Ada hal-hal lagi yang dibahas di dalam buku itu Tapi ini aja lah ya Key take away-nya gitu Nah tentang si Peter Thiel sendiri ya Peter Thiel ini sendiri Pengarahnya ya Dia sebetulnya latar belakangnya ilmu hukum Jadi dia belajar ilmu hukum Di Stanford segala macem Pokoknya bekerja di hukum 7 bulan itu dia gak suka Akhirnya dia keluar Terus dia Akhirnya ini ya Buat usaha-usaha-usaha Dan sampai akhirnya dia Mendirikan Paypal bersama teman-temannya Setelah mendirikan Paypal Paypal akhirnya dibuatnya menjadi publik Dan jual Akhirnya kalau gak salah dijual ke eBay ya Seingat saya gitu Dia akhirnya kaya raya Dan beberapa temannya yang alumni-alumni Paypal itu Membuat perusahaan lain-lain lagi ya Jadi si Peter Thiel ini Dan kawan-kawan itu nanti dikenalnya dengan Ini ya Mafia gitu Mafia Pertemenannya si Ini sebenarnya Paypal Mafia gitu ya Yang baru-baru ini yang dirame itu adalah Peter Thiel ini juga ternyata dia Mendanai si Oyo ini Nah tapi ini saya kecepatan ya Nah udah Balik lagi ya Dari Paypal Terus dia buat perusahaan namanya Palantir Dan seterusnya banyak lagi ya Terus dia juga termasuk salah satu yang Invest di Facebook Yang awal-awal invest di Facebook Bahkan dia kalau gak salah ini Kalau disebutnya namanya First outside investor of Facebook Jadi orang luar Facebook Yang pertama kali invest di Facebook Dia punya saham 10% sekian lah Di Facebook Bahaya gini ya sahamnya 10% First 10% di Facebook Tentu saja sekarang sudah sebagian besar dijual gitu Tapi meskipun dia masih ada di Facebook Tapi dia Saham sebagian besar udah dijual Udah kaya raya lagi ya Kemudian dia part-time partner Di Y Combinator Ini Incubator ya Ini keren-keren juga banyak Banyak karya-karya yang disana Nah kalau dilihat ya Investor in many companies Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Yang dia invest Airbnb itu Slide.com Linkin Friendster Ini Friendster sebelum Facebook ya Yammer Yelp Spotify Kalau anda dengerin lagu Mana lagi Space X Bersama Tentu saja Space X ini bersama Elon Musk Salah satu temannya Alumni PayPal juga ya Palantir Dia sendiri Ironport Apa lagi Kuora Kalau anda yang ini ya Sering Ngeliat pertanyaan-pertanyaan di Kuora Ini salah satu foundernya dia Macem-macem ya Dan yang ini yang menarik Oyo Ini tadi saya tunjukkan Oyo di belakang ini ya Nah ceritanya gini Si Peter Thiel ini Juga punya Yang namanya Thiel Fellowship Dia memberikan dana 100 ribu US Beasiswa Beasiswa untuk orang-orang yang Memenuhi syaratnya gitu Tapi dengan syarat satu Harus drop out Jadi harus berhenti kuliahnya Langsung pindah ke tempatnya Peter Thiel gitu ya Sudah berhentiin kuliahnya Gitu ya Karena dia bilang gini Eh kampus-kampus sekarang itu Tidak dapat Memberikan ilmu yang dibutuhkan oleh Para entrepreneur Udahlah daripada kuliah di kampus Kuliah di tempatnya dia aja Dan dikasih beasiswa 100 ribu US Ini contoh salah satu yang sukses Dari grupnya itu ya Cara itu adalah si Oyo founder ini ya Rites Agarwalnya Setahu saya ini masih 26 tahun ya Udah billionaire di umur 26 tahun Jadi dia ceritanya Sama Dia termasuk yang gak cocok di sekolahan ya Sorry ini kok malah keluar kayak gini Nah kemudian dia Dia ikut Thiel Fellowship Setelah dia ikut fellowship Ketemu sama si Peter Thiel ini Didanai Akhirnya dia buat Oyo itu Ya Dan terakhir ini tadi yang saya Tunjukkan tadi ya Pentingnya Pertemanannya Nanti kita bahas video terpisah Tentang pertemanan-pertemanan ini Karena ini videonya udah kelamaan gitu ya Nah ini grupnya sebutnya PayPal Mafia Rasanya Elon Musk gak ada disini ya Di foto ini ya Kebetulan lagi gak ada kali ya Nah inilah perusahaan-perusahaan Yang didirikan oleh alumni-alumni PayPal Ada LinkedIn, YouTube, Kiva, Slide Macem-macem ya Gitu Jadi Demikianlah Bahasan tentang Buku From Zero to One Jadi kalau Nanti Anda Punya waktu Sempatkan baca buku Zero to One Demikian ya Saya akan menikmati dulu Hot chocolate saya sebelum dingin Semoga Bahasan buku ini Menjadi bermanfaat Meninspirasi Anda Untuk membaca bukunya Pantas dibaca bukunya Gak terlalu susah Bukunya cepat dibaca Tidak terlalu tebal To the point Ya Tentu saja pendapatnya itu Ya Take it with a grain of salt With a grain of salt Ya dipilah-pilah mana yang cocok Untuk Anda Ambil yang tidak cocok Ya tidak usah diambil Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton